Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di inforagan pertanian Salam pencipta tanaman, salam berkebun Baik sahabatani semua Nah dalam informasi video kali ini Saya akan memberikan sedikit tips ya Bagaimana cara pembuatan rambatan Seperti yang ada di belakang saya ini Yaitu jenis tanaman sayuran buncis Yang pada umumnya kita menggunakan Rambatan kayu ataupun dari bambu Nah kali ini saya akan memberikan Salah satu teknik pembuatan rambatan Dengan menggunakan tali Nah jenis tali apakah yang kita gunakan Ikuti terus video kami Baik sahabatani semua Nah kita ketahui bahwa Sejenis sayuran buncis ini Memerlukan rambatan untuk merambat Biasanya kita mungkin menggunakan kayu Ataupun bambu Nah disini salah satu alternatif Ya teman-teman yang ingin menanam Tanpa menggunakan penyangga bambu atau kayu Saya akan memberikan solusi Yang sudah banyak juga dijual Di toko-toko pertanian Yaitu tali gawar atau tali salaran yang kita gunakan Dan memang jenis tali ini dirancang khusus untuk tanaman-tanaman yang merambat seperti ini Seperti kacang panjang, buncis, ataupun tanaman-tanaman lainnya yang membutuhkan rambatan Nah caranya sangat mudah sekali Jadi kebetulan proses penanaman saya lakukan ini diantara penanaman labu madu Tiang labu madu sudah ada disini Jadi nanti kita akan rambatkan saja tali gawar atau tali salaran langsung ke atas seperti ini Jadi nanti antara tiang ke tiang sebelah sana Kita akan pasang dulu tali penyangga utama Nanti selanjutnya kita akan tarik tali salaran naik ke atas seperti ini Oke, dah bagaimanakah prosesnya? Ikuti terus video kami Nah disini saya sudah membuatkan tali Secara melintang ya Seperti ini sampai di sana Nah langkah selanjutnya tinggal kita tarik saja tali ke atas Sampai disini naik sampai di atas anjungan ini Kita akan tidak memutuskan jadi kita atur secara zigzag Oke, saya lakukan dulu proses aplikasinya Terima kasih telah menonton! Baik sahabat tani semua Nah proses pemasangan lanjaran dengan menggunakan tali gawar atau tali salaran Sudah dilakukan pada tanaman buncis kita Dan nanti tanaman buncis secara otomatis akan merambat pada tali salaran atau tali gawar yang kita rambatkan seperti ini Oke, nah pastinya dengan penggunaan seperti ini akan lebih hemat penggunaan bahan Dan lebih hemat biaya Nah bagaimana perkembangan tanaman buncis kita pada rambatan tali salaran ini Nah untuk lebih jelasnya berikut informasinya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!